Eh, bareng, 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 bareng. Bentar, bentar, bentar. Bareng, bareng. Jalan, jalan. Bagaimana? 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 Bang, sana. Oh, dia. Bagaimana? Bagaimana? Dia istri saya, dia mau menjawabkan. Ijennya mau perbaiki rumah yang sedang berjual. Tapi, ijen tiga hari baru jalan di dua hari. Istri saya itu ternyata dengan laki-laki lain yang saya dapatkan di kompo DBB-nya. Malam itu, saya mungkin cemburu, tidak saya keluar, saya tidur di masjid sama anak saya. Jadi kamu bukan penculik gitu ya? Saya bukan penculik, saya ayah. Nanti anak itu kalau datang, dia pasti buruk saya karena saya. Selama berapa bulan tadi tinggal sama bang? Sembilan bulan? Sembilan bulan. Itu yang mandiin antar sekolah siapa bang? Saya bang. Lantar si Irfan itu? Jemput sekolah apa segalanya? Semua saya. Yang manggil abang ayah? Ayah. Bang, kalau malam anak ini terus sama abang juga? Sama saya. Mungkin tadi malam pun dia tidak bisa tidur kalau tidak sama saya. Buat sudah air kopos ya. Si pelaku berniat untuk menculik anaknya. Selain itu juga pelaku membawa barang-barang korban, antara lain yang berupa handphone, ada motor juga menggabit. warna orange putih BP2334 MQ kemudian juga ada handycam yang mana handycam itu dijual atau digadaikan sama pelaku sebesar 600 ribu dan ditukarkan untuk menebus HPnya dia Blackberry Touch kemudian terhadap siang bersangkutan ini kita kenakan pasal 83 undang-undang nomor 35 tahun 2014 terkait dengan masalah perlindungan anak dan diuntukkan pasal 363 kawafi pidana yaitu ancaman hukumannya 7 tahun penjara